Pembunuhan sadis Siti Suleyha menyisakan luka mendalam bagi sahabat dan rekan kerjanya. Sahabatnya tak menyangka jika korban yang dikenal baik di lingkungan kerjanya menjadi korban pembunuhan sadis yang dilakukan salah seorang dosen di kampus yang sama. Tewasnya Siti Suleyha Jafar, staff administrasi Universitas Makassar juga meninggalkan luka mendalam bagi rekan korban di UMN. Terlebih, pelaku pembunuhan terungkap ternyata Wahyu Jayadi, dosen di UMN yang juga rekan kerja korban. Di mata rekan kerjanya, korban Suleyha Jafar dikenal baik dan penyabar. Memang ini orang baik, artinya baik sama teman-temannya. Sering bercekrama juga dengan? Ya, sering bercekrama dengan teman-teman sekerjanya. Artinya memang tidak pendiam dengan orangnya? Artinya ya, dia penyabar, dia penyabar, dia pendiam juga. Korban Siti Suleyha Jafar ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobilnya di Jalan Patalasang, Kabupaten Goa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Rhin, High News, melaporkan. Untuk mengetahui motif pasti pembunuhan yang dilakukan Wahyu Jayadi, dosen bergelar doktor di Universitas Negeri Makassar terhadap rekan kerjanya, saat ini sudah bergabung bersama kami Kapores Goa, AKBP Sinto Silitonga di Mapores Goa. Selamat siang Pak Kapores. Apakah motif pembunuhan ini dilatar belakangi masalah asmara Pak? Kami sebelumnya mengucapkan turut berduka buat keluarga atas meninggalnya Ibu FZ. Dan dari pemeriksaan kami terhadap persangka, itu hubungan asmara belum terungkap. Dan motif yang ada ialah emosi sesaat yang dilampiaskan dengan aksi kekerasan tidak terkontrol oleh pelaku. Baik Pak, ada langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan terkait dengan kasus ini? Kami tetap melakukan pendekatan scientific investigation, terutama untuk melengkapi alat-alat bukti ilmiah yang bisa dieksplor dengan menggunakan keahlian dari teman-teman kedokteran forensik. Dalam minggu ini kami akan menguji kesehatan psikologi dari pelaku dengan meminta tim psikiater dari rumah sakit Bayangkara melakukan observasi dan analisa. Seperti itu Pak. Baik Pak, kami masih akan menunggu terkait dengan perkembangan kasus bagaimana motif pembunuhan. Apakah benar terkait dengan dilatar belakangi masalah asmara atau tidak? Terima kasih AKBP Sinto Silitonga atas waktunya bersama Sergap kali ini.